Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan wisata mangrove Lantebung sebagai wisata anugerah desa wisata Indonesia yang masuk dalam 75 besar wisata berkualitas Indonesia di desa Lantebung, Kecamatan Tamalan, Raya Kota Makassar. Penganugerahan desa wisata Indonesia 2023 merupakan program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Selain memiliki keindahan hutan mangrove-nya, desa wisata Lantebung juga memberikan dampak positif bagi lingkungan serta peningkatan perekonomian masyarakat dengan pengembangan UMKM-nya. Ini membuat desa wisata Lantebung layak untuk terus dikembangkan. Ini merupakan apresiasi karena walaupun kota, tapi tidak berarti kita tidak mengembangkan wisata-wisata berbasis masyarakat. Ini yang disebut community-based tourism. Dan tadi para wali kota se-Indonesia ini pasti sudah memiliki juga potensi-potensi di daerahnya masing-masing dan bisa mendapat inspirasi tambahan dengan desa-wisata Lantebung. Dan walaupun tadi tidak minta, tapi kita sudah siapkan bantuan buat adek dan teman-teman pop darwis. Tadinya mintanya sarana komputer portable dan mesin jatah. Tidak pakai lama, tidak pakai proposal, tidak pakai ribet. Desa wisata Lantebung kini memiliki homestay dan toilet umum agar pengunjung semakin nyaman. Desa wisata ini di-backup kelompok sadar wisata pop darwis serta kelompok pengelola ekosistem mangrove Lantebung serta partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih.